Saya tuh suka, ini nih ada kereta ini nih Lucu Assalamualaikum sahabat semua Selamat datang lagi di vlog saya kali ini Terima kasih di Turki Saya lagi ada di Mersin Sulaiman Kalau kita mengingat nama Sultan Sulaiman Jadi kalau masalah Konstantinopel atau Istanbul Turki ini Atau Turki Usmani Tidak hanya sekedar kita mengingat tentang Sultan Muhammad Al-Fatih Yang berhasil menanggalkan Konstantinopel Tapi kita juga ingat dengan kisah Sultan Sulaiman Yang pada masa perintahannya Turki Usmani mencapai pada puncak kejayaannya Karena daerah kekuasannya sangat luas Sampai Asia, Afrika, Sampai Eropa Termasuk Indonesia itu dibawah kekuasan Turki Usmani loh teman-teman sekalian Dan kecuali Amerika Nah ini adalah salah satu masjid yang dibangun atas perintah dari Sultan Sulaiman Ini saya berada di Masjid Sulaiman Dekat dengan University of Istanbul Dan di depan Masjid Sulaiman Ini Masjid Sulaiman Di depan Masjid Sulaiman Itu ada sebuah restoran Yang bisa langsung memandang Selat Bosporus Jadi teman-teman bisa menikmati makan siang Atau makan sore ya Kalau misalnya masjid santai di restoran Di dekat atau di depan dari Masjid Sulaiman ini Ini dia restorannya Saya berada di sini Dan teman-teman bisa melihat pemandangan yang enak banget Selanjutnya saya akan menuju ke Galata Bridge Galata Tower Kemudian akan makan siang dulu di Taksim Dan seterusnya mungkin akan lihat tembok Konstantinopol Yang gak pernah bisa disentuh pada saat itu Karena terlalu banyak pertahanannya Terlalu kebal temboknya Jadi susah untuk memasuki kota Konstantinopol di saat itu Kita akan melihat temboknya Yuk kita menuju ke sana Satu tempat yang patut juga untuk dikunjungi Kalau teman-teman ke Istanbul, Turki adalah Menara Galata Teman-teman sekalian Menara Yang digunakan oleh Turki Usman Dulu sebagai menara pengawas kebakaran Tapi sudah dibuat di zaman Kekaisaran Termawi Pada saat itu Jadi Ini merupakan menara yang sangat penting juga Jadi mereka ngantri banyak banget untuk bisa naik ke menara Galata ini Dan menara Galata ini dekat Taksim Dekat tempat belanja-belanja gitu Atau tempat makan-makan Jadi setelah ini saya akan langsung menuju ke restoran termakan Setelah itu Baru menuju ke Galata Bridge Naik kapal atau Bosporus Tour kita sebutnya Terus setelah itu kita akan lihat tembok Konstantinople yang sangat tebal Sehingga dulu Usah banget orang-orang untuk bisa masuk ke Konstantinople ini Yuk kita ke sana Teman-teman Karena tadi Galata Tower itu letaknya di Taksim Jadi kita makannya di Taksim Dan jalannya cukup jauh sih Dari ujung ke ujung Kita mau makan makanan Apa itu restoran apa? Restoran Turki Kemarin kita udah makan stiket itu Cuma kita mau makan lagi Enak pokoknya disitu Soalnya kayak rumah makan padang gitu Jadi kita bisa pilih-pilih Pauknya Kita bisa pilih-pilih sendiri Terus saya tuh suka Ini nih nih ada kakarota ini nih Lucu Terus saya udah suka banget Makanan Turki namanya apa sih? Yang putih-putih itu Nah itu saya suka banget makanan itu Dan setiap hari kepikiran Kadang kalau kita suka sesuatu Pasti kita kepikiran Apalagi makanan itu sih jarang-jarang banget Teman-teman sekalian Kepikiran Apa udah sampai di hotel gitu kan Atau ntar mungkin di Indonesia kebayang Makanan itu berarti Itu udah Menurut saya udah enak Kayak orang ngidam gitu Jadi saya pengen pesen itu lagi Kenapa saya pengen makan di situ lagi Karena di restoran itu ada Apa itu nih? Suplach 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 Sama cowok Makanan suplach Sepanjang Turki itu teman-teman akan melihat Waalaikumsalam Boleh siapa nih? Siap Masih saka Oh pelajar sini? Oke 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 Suplach Suara nih Makanan penutup Sama Sasti Sasti susan kebab Kebab ya? Kebab Sudah kelamaan tinggal di Turki Jadi udah lebih senang makan kebab Dibandingkan makan nasi Ini enak banget nih teman-teman sekalian Ini namanya Suplach 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 Ya itulah Apa itu? Suplach itu susu Laci itu gak tau Jadi intinya Desertnya itu udah buat dari susu Iya enak banget Dari susu Jadi Tadi habis makan teman-teman sekalian Terus saya mau cerita kalo Di Taksim juga ada musola-musola kecil kayak gini Saya sholatnya di musola kecil kayak gini Terus kalo di deket Ayah Sofya juga ada Masjid-masjid atau musola-musola kecil Jadi baiknya sholat disitu sih Kalo gak Sholat di tempat lain tuh Sholat di tempat-tempat musid-musid besar tuh rame banget Dan ngantri Jadi Kayak gini nih Ini Taksim Ini sholat kecilnya disini teman-teman sekalian Jadi Jangan khawatir kalo berada di Turki Teman-teman bisa mudah Untuk Sholat Taksim 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 Terima kasih telah menonton!